Hai Adi Rayakta, kembali lagi bersama aku Livia Ririn, ini adalah part kedua dari pertemuan pertama akutansi keuangan komersial. Oke, yang part kedua ini kita mulai dengan membahas perikatan berbasis asersi versus langsung. Perikatan berbasis asersi atau atest reporting ini pengevaluasi dan pengukuran atas hal pokoknya dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah penyedia laporan keuangan. Atas hal pokok dan informasi hal pokok disajikan dalam bentuk asersi, asersinya adalah penyataan oleh pihak yang bertanggung jawab yang tersedia bagi pengguna yang dituju. Oke, bagian-bagian yang saya highlight ini adalah poin pentingnya. Kita bandingkan dengan perikatan pelaporan langsung. Pelaporan langsung ini melakukan pengevaluasi dan pengukurannya dilakukan oleh praktisi secara langsung. Praktisi itu siapa? Praktisi adalah auditor atau akuntan publik dengan memperoleh representasi dari pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang bertanggung jawab itu adalah penyedia laporan keuangan atas hal pokok yang sebelumnya telah melakukan pengevaluasi atau pengukuran atas hal pokok tersebut yang tidak tersedia bagi pengguna yang dituju. Jadi kalau berbasis asersi tadi dia tersedia bagi pengguna, kalau berbasis perikatan pelaporan langsung dia tidak tersedia bagi pengguna yang dituju. Lanjut, kita bahas mengenai apa itu audit dan jenis-jenisnya. Pertama, kita lihat definisi audit. Ini dari American Accounting. Sebenarnya banyak definisi dari sumber-sumber lain, tapi kali ini saya buat dari sumber American Accounting. Jadi audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi ini dan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan. Jadi bagian-bagian yang digalas bawah ini adalah bagian pentingnya. Jadi audit itu sistematis, kemudian yang akan memperoleh dan mengevaluasi bukti dalam hal ini dokumen sumber mengenai pernyataan atau asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan kesesuaian pernyataan tadi asersi ini dengan kriteria yang ditetapkan. Kemudian hasilnya akan dikomunikasikan kepada pengguna yang berkepentingan atau user. Nah, kita bahas selanjutnya jenis-jenis audit. Ada tiga jenis audit. Audit operasional, audit kepatuhan, dan audit atas laporan keuangan. Audit operasional adalah sebuah pengujian tentang unit tertentu dari suatu organisasi untuk tujuan mengukur kinerjanya. Sedangkan audit kepatuhan, ini merupakan tinjauan atas prosedur akutansi dan catatan keuangan yang dilakukan untuk menentukan apakah organisasi telah mengikuti prosedur, aturan, ataupun regulasi khusus yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Nah, kalau di Indonesia, otoritas yang lebih tinggi itu adalah undang-undang. Lalu, audit atas laporan keuangan. Ini adalah memeriksa laporan keuangan. Dalam hal ini menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah memberikan pandangan yang benar dan wajar. Nah, untuk contoh informasi dan kriteria maupun bukti yang diperoleh dari ketiga jenis audit ini, teman-teman bisa baca sendiri, videonya silahkan di-pause. Saya lanjutkan. Ini adalah sekilas tahapan audit atas laporan keuangan. Yang pertama ada praperikatan, risk assessment, pengujian, dan penyelesaian. Di bagian praperikatan ini, seorang auditor dengan kliennya akan melakukan perjanjian. Nah, di dalamnya melakukan analisis keberlanjutan hubungan dengan klien. Jadi, seperti yang tadi dijelaskan di part sebelumnya, bahwa seorang auditor itu harus independen. Artinya, dia tidak boleh ada kepentingan lain dalam proses auditing. Makanya, ini penting untuk melihat, menganalisis hubungan dengan klien. Lalu, analisis kompetensi sumber daya, membuat surat perjanjian, surat perikatan, pernyataan independensi, surat tugas, dan komunikasi. Terlalu, risk assessment. Risk assessment ini dilakukan oleh seorang auditor untuk melihat lebih dalam dan lebih detail terkait dengan perusahaan atau entitas dari kliennya. Jadi, dia melihat, memahami, kemudian melihat risiko-risiko yang ada di dalamnya. Ini semua adalah tugas dari auditor. Selanjutnya, auditor akan melakukan pengujian. Pengujian terhadap si klien. Setelah laporan keuangan ke klien, melihat pengujian substantif dan transaksi, kemudian prosedur analitis, kemudian pengujian saldo rinci, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, auditor juga akan melakukan tahapan penyelesaian. Ini adalah tahapan accumulate final evidence. Jadi, di sini juga akan issue audit report. Jadi, intinya di bagian penyelesaian ini adalah bagian akhir dari auditing, proses auditing. Nah, untuk tahapan audit atas laporan keuangan ini, untuk saat ini tidak perlu terlalu kita bahas, karena hanya memberikan gambaran dulu. Karena ini adalah pertemuan pertama. Nah, untuk tahapan yang lebih detail, akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lanjut, kita akan lihat bentuk baku LAI dengan opini tanpa modifikasian. Teman-teman, LAI adalah laporan auditor independent. Nah, LAI itu kan tadi laporan auditor independent. Kalau auditor setelah mengaudit, dia harus hasil auditingnya itu dituangkan dalam LAI. Jadi, LAI ini suatu dokumen lah, kalau bisa kita sebut. Nah, dokumen ini harus terstruktur. Nah, strukturnya ini yang sembilan poin ini. Jadi, mulai dari judul, pihak yang dituju, pendahuluan, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor, opini auditor, tanda tangan auditor, tanggal laporan auditor, hingga alamat auditor. Nah, alamat auditor ini khusus bila tidak ada di kop surat. Kalau ada, berarti tidak diperlukan. Ini struktur baku LAI tanpa modifikasian. Ada juga yang dengan modifikasian. Nah, ini kita bahas bentuk dan jenis opini auditnya ya. Jadi kan, yang pertama ada opini tanpa modifikasian. Unmodified opinion. Yang kedua, ada opini modifikasian atau modified opinion. Untuk opini modifikasian ini, ada tiga bagian lagi. Ada dengan modifikasian yang dinyatakan opini wajar dengan pengecualian, atau WDP, kemudian opini tidak wajar atau TW, dan opini tidak menyatakan pendapat atau TMP. Nah, kita breakdown lagi untuk melihat kondisi-kondisi apa saja yang mengakibatkan opini ini tanpa modifikasian maupun opini modifikasian. Yang pertama, opini tanpa modifikasian tadi. Ini adalah keadaan apabila auditor dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan ini telah disusun dalam semua hal yang material sesuai. Sesuai dengan kerangkap laporan keuangan yang berlaku. Jadi, istilahnya sudah aman lah. Laporan keuangan tersebut sudah dinyatakan aman oleh auditor, maka dinyatakan dalam opini tanpa modifikasian. Lalu, yang kedua, opini modifikasian. Nah, itu kan tadi ada WDP, TW, dan TMP. Nah, ini modifikasian ini itu berdasarkan bukti audit yang diperoleh. Auditor dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan ini tidak bebas dari kesalahan penyajian material. Jadi, ada kesalahan penyajian di dalamnya. Nah, kemudian kalau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, ini juga akan menghasilkan opini yang modifikasian. Nah, kita lihat bagian pertama untuk opini yang wajar dengan pengecualian. Auditor harus menyatakan opini WDP ketika setelah memperoleh bukti audit yang cukup, ternyata dia ada indikasi kesalahan gitu, memperoleh indikasi kesalahan, tetapi sifatnya tidak provasif. Tidak provasif ini artinya tidak berkelanjutan atau tidak merembet ke laporan keuangan. Jadi, tidak berpengaruh. Kesalahannya hanya di bagian itu saja. Maka, auditor akan menyatakan opini WDP. Nah, yang kedua ketika auditor juga, kan yang pertama memperoleh bukti nih. Kedua, kalau dia pun tidak memperoleh bukti, tapi ternyata kesalahan yang diidentifikasi itu sama-sama akibatnya tidak provasif terhadap laporan keuangan, auditor juga akan menyatakan opini WDP terhadap kasus ini. Jadi, kalau WDP itu ciri khasnya adalah ketika kesalahan yang diidentifikasi itu tidak provasif atau tidak beruntut gitu, tidak berpengaruh ke belakangnya gitu. Nah, sekarang ketika opini tidak wajar, auditor harus menyatakan opini tidak wajar ketika dia memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah kesalahan yang provasif atau berhubungan atau berkelanjutan gitu terhadap laporan keuangan. Nah, kalau opini yang tidak menyatakan pendapat sama sekali nih, TMP, itu ketika auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup, jadi dia tidak boleh menyatakan pendapat. Nah, ketika dia sudah tidak memperoleh bukti audit yang cukup, kemudian ada indikasi kesalahan yang bersifat pervasif atau berkelanjutan ke belakang-belakangnya, maka auditor akan memberikan opini tidak menyatakan pendapat atau TMP. Nah, supaya lebih mudah, saya akan berikan bagian bagaimana untuk merumuskan opini ini. Cara merumuskan opini supaya lebih sederhana itu gimana sih? Nah, kita lihat. Ini sumbernya saya ambil dari Theodorus M. Tunakota. Di sini menurut saya lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Ketika auditor setelah mengevaluasi bukti audit yang diperoleh atau tidak diperoleh, ada pertanyaan nih, wajar? Iya atau tidak? Ketika wajar, maka auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Tapi ketika tidak, di-breakdown lagi, dilihat. Tidak wajarnya kenapa? Karena menemukan salah saji, dilihat lagi salah sajinya itu pervasif, iya atau tidak. Kalau pervasif, maka auditor akan memberikan opini tidak wajar. Nah, tapi ketika salah sajinya ini tidak pervasif, maka auditor akan memberikan opini wajar dengan pengecualian. Nah, ketika dia tidak wajar karena auditor tidak memperoleh bukti, dilihat juga apakah pervasif atau tidak. Kalau pervasif, maka auditor akan memberikan pernyataan tidak menyatakan pendapat. Karena kan merembet ke belakang. Kalau dia ternyata tidak berpengaruh ke belakang-belakangnya, maka auditor akan menyatakan opini wajar dengan pengecualian. Pengecualian, pengecualiannya ya di yang tidak ada buktinya tadi. Oke? Nah, sekarang kita bahas bentuk baku LAI dengan opini modifikasian. Untuk LAI dengan opini modifikasian, susunan yang disajikan ini sebenarnya sama dengan opini tanpa modifikasian. perbedaannya hanya terletak di bagian adanya paragraf basis untuk opini. Ini paragraf basisnya. Lihat di sini kan bagian ini adalah basis opini. Jadi ada tambahan paragraf. Ini yang membedakan antara LAI dengan opini modifikasian maupun LAI tanpa opini modifikasian. Jadi kalau dengan opini modifikasian, dia ada bagian paragraf tambahan. Contohnya di sini, opini tidak menyatakan pendapat adalah ketika auditor ini tidak diberikan akses terhadap manajemen dan auditor independen termasuk dokumentasi audit. Jadi dia tidak punya dokumen sumber. Akhirnya akan memberikan opini tidak menyatakan pendapat. Demikian. Nah, selanjutnya kita bahas penggunaan paragraf penekanan. Ada paragraf tambahan. Nah, di sini paragraf tambahan itu adalah ketika auditor memandang perlu menarik perhatian di bagian ini. Jadi ada paragraf penekanan gitu. Paragraf ini akan diletakkan setelah paragraf opini. Nah, yang kedua ada bagian penekanan akan suatu hal dan hal lain. Kalau penekanan akan suatu hal ini, paragraf yang mengacu pada suatu hal yang sebenarnya sudah disajikan dalam laporan keuangan, tapi auditor memandang bahwa ini perlu untuk diperhatikan. Penting menjadi perhatian. Maka akan diberikan highlight gitu. Penekanan suatu hal. Hal lain ini adalah paragraf yang mengacu pada suatu hal yang tidak disajikan. Jadi kalau penekanan ini kan sudah disajikan, kemudian di-highlight. Kalau hal lain itu sebenarnya tidak disajikan. Namun, menurut auditor sebenarnya relevan bagi pengguna laporan keuangan gitu. Teman-teman, demikian materi untuk pertemuan pertama AKSK. Ini adalah daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya gunakan dalam materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di AKSK TM kedua. Bye. Bye.